Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang e-money Menurut Wikipedia, uang elektronik merupakan alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu Biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaian menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer Untuk mendapatkan uang elektronik ini, pengguna harus menyetorkan atau membayar dengan menggunakan uang fisik atau uang tunai kepada perusahaan penerbit uang elektronik Untuk kemudian disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakan untuk keperluan transaksi Secara sederhana, untuk mendapatkan uang elektronik, pengguna harus menukarkan dengan uang fisik Berikut ini merupakan berita tentang dimulanya penerapan e-tol untuk pengguna jalan tol Tentu saja berita ini banyak sekali menuai pro dan kontra Karena ada sebagian masyarakat yang belum melek secara teknologi dan belum paham tentang cara penggunaan dari e-tol Video ini merupakan gambaran ketika kita sedang macet di gardu tol Biasanya disebabkan karena saldo dari e-tol tadi habis atau penyalahgunaan dari kartu e-tol Misal 1 kartu untuk 2 kendaraan Untuk menjaga hal tersebut kita bisa selalu mengecek isi saldo dari e-tol kita Dan kita bisa mengisi e-tol kita melalui beberapa cara berikut Yang pertama kita bisa mengisi di gardu tol Biasanya di akhir perjalanan gardu tol ada di gardu yang sebelah paling kiri Kita juga bisa mengisi saldo e-tol kita melalui minimarket terdekat ya Biasanya di Indomaret atau Alphamart atau minimarket yang sudah support pengisian dari e-tol Kita juga bisa melakukan pengisian melalui mesin ATM Tentu saja kita harus memasukkan kartu ATM kita terlebih dahulu Lalu kita tempelkan kartu e-money atau kartu yang lain ke logo yang ada e-money tersebut Dan kita langsung top up Selanjutnya ada cara yang praktis yaitu kita bisa memanfaatkan fitur NFC di HP kita Tentu saja HP kita harus support adanya NFC Lalu kita tempelkan pada bagian belakang kita buka aplikasi perbankan Bisa BCA maupun mandiri atau bank yang lain Kartu kita harus support juga supaya bisa terbaca di HP Sekian informasi yang saya sampaikan seputar uang elektronik atau e-tol Supaya yang ada di gambar ini tidak terjadi Kita harus selalu mengecek saldo dan menggunakan cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi Supaya mudah untuk mengisi kartu e-tol kita Apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh